Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Semua Karena Kasih Karunianya, Rabu edisi surat Efesus bersama dengan saya Fani Paendong. Efesus pasal 2 ayat 1-10 Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena Kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan Kasih karunianya. Yang melimpa-limpa sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegangkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan. Terpujilah Tuhan yang sudah memilih dan menyelamatkan kita dari kehidupan yang lama. Dari kehidupan kita yang gelap. Kehidupan kita yang jahat. Masa lalu kita yang kelam. Namun karena Kasih karunianya. Kasih karunia Tuhan yang besar. Kita mendapatkan kesempatan untuk hidup di dalam segala perbuatan-perbuatan baiknya. Yang sudah ditentukannya dari semula. Kita diselamatkan karena iman kepada dia. Bukan karena perbuatan-perbuatan amal baik kita. Tapi karena iman kepada Kristus lah. Kita diselamatkan. Ingat baik-baik tidak ada seorangpun di kolong langit ini yang dapat diselamatkan dengan perbuatan baik atau usaha manusia. Biarlah hari ini kita dapat meresponi keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Bahkan kalau hari ini pun kita bisa menikmati nafas hidup, kesehatan, apapun musim kehidupan yang kita alami. Semua karena Kasih karunia Tuhan. Semua karena seizin Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi di dalam dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Jadi hari ini tetaplah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hidup kita hanya karena Kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini pun kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Semua karena Kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini pun kita masih tinggal dalam pergumula dalam masalah hidup yang sama. Itu pun karena Kasih karunia Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memampukan kita untuk berjalan dalam segala rencana-rencana Tuhan yang indah. Haleluya. Amin.